Yol semuanya, yuk volume Zero, akhirnya rilis juga walaupun sempat diundur. Nah, lag novel volume Zero-nya ini adalah bonus dari pembelian Blu-ray season ke-2-nya. Bisa dikatakan kalau buku fisik dari volume Zero ini sangat rare. Oke, sebelum bahas spoiler dari volume Zero-nya, mari kita bahas singkat dulu tentang Blu-ray dari season ke-2-nya. Blu-ray season ke-2-nya ini masih rilis dari episode 1 sampai episode ke-4. Sisanya itu bakalan dirilis di awal tahun depan. Perbedaan season ke-2 versi TV sebelumnya dengan versi Blu-ray yang sudah dibenahi. Perbedaannya cukup banyaknya di sini. Di versi Blu-ray-nya itu mereka itu memperbaiki beberapa proporsi wajah karakternya yang kurang enak dilihat. Beberapa latar tempatnya juga itu ada yang digambar ulang, diperbaiki menjadi lebih bagus. Bahkan detak kecil sampai boba-nya Ichinose itu juga mengalami perubahan di versi Blu-ray-nya. Di versi Blu-ray-nya boba-nya Ichinose itu dibuat lebih berisi. Respek sih sama para animatornya. Ya kurang lebih itu dia beberapa perbedaan versi TV dengan versi Blu-ray season ke-2-nya. Mari kita lanjut untuk spoiler volume 0-nya yang mau gue bahas panjang kali ini. Di volume 0 ini banyak ilustrasi yang menarik dan beberapa karakter baru yang muncul. Yang jelas di volume 0 ini bakalan memperlihatkan perkembangan Ayanokoji dari bayi sampai remaja. Sebelum Ayanokoji kabur dari White Room. Serta di volume 0 ini sedikit menceritakan tentang perjalanan politikus dari ayahnya Ayanokoji. Pertama disini ada ilustrasi Ayanokoji saat bayi. Ayanokoji itu sejak lahir sudah dimasukkan ke White Room. Bahkan dari bayi aja Ayanokoji itu nggak menangis. Bisa kalian lihat di ilustrasinya ini. Tipikal bayi anime reinkarnasi ya kayak Ayanogini ekspresinya baru brojol nggak nangis. Seperti yang kita tahu kalau White Room itu dibuat oleh ayahnya Ayanokoji. Nama ayahnya Ayanokoji adalah Ayanokoji Atsuomi. Alasan Atsuomi membuat White Room dibaliknya itu mengandung unsur politiknya. Setelah Atsuomi masuk ke dalam salah satu partai politik yang besar yaitu nama partainya itu Fraksi Naoe. Atasan dari Fraksi Naoe itu menyuruh untuk Atsuomi mendirikan White Room. Akhirnya Atsuomi pun mendirikan White Room untuk mendidik anak-anak berkualitas di sana. Dan untuk menjalankan White Room ini Atsuomi itu mengikut sertakan anaknya yaitu si Ayanokoji ke dalamnya. Agar White Room bisa berjalan. Untuk membangun White Room, Atsuomi itu memanfaatkan koneksinya Sakaianagi. Lalu Atsuomi juga itu bekerja sama dengan Tsukishiro. Tsukishiro itu diketahui dia itu salah satu petingginya di Fraksi Naoe. Ayah Kanzaki, ayah Ishigami, dan ayahnya Amasawa salah satu donator di White Room. Di volume 8 kemarin, Kanzaki itu sempat berkata kalau dia dan ayahnya itu mengagumi Ayanokoji Atsuomi. Next, tentang Ayanomama. Nama dari ibu Ayanokoji di sini sudah diungkap. Ayanomama namanya adalah Mika. Mika bekerja di sebuah bar penghibur. Diketahui kalau Mika itu memberi nama anaknya sebagai Giyotaka karena dia itu teringat salah satu pelanggan setianya. Atsuomi membayar Mika sekitar 50 juta yen untuk menyuruh Mika mengandung anaknya. Mika ini salah satu cewek tipikal yang matrek itu, yang suka cowok kaya dan tampan. Dari hubungan Atsuomi dan Mika, itu nggak ada perasaan romantis di antara keduanya. Ibunya nggak peduli sama Ayanokoji. Bahkan bapaknya itu mau ngejadiin anaknya sebagai alat untuk memenuhi ambisi dirinya sendiri. Lalu di White Room generasi keempat, generasinya Ayanokoji. Generasi dengan kurikulum paling keras di White Room. Di generasi 4 itu ada berjumlah 72 anak di dalamnya. Dan yang bertahan sampai akhir hanyalah Ayanokoji seorang. Yang lainnya itu pada diteropot. Di generasinya Ayanokoji atau generasi keempat itu ada 2 anak yang paling diceritakan dari volume Zero ini. Yaitu Shiro dan Yugi. Shiro merupakan anak yang berhasil bertahan kedua di generasi keempat setelah Ayanokoji. Shiro diketahui dia itu mengundurkan diri dari White Room. Shiro itu sengaja menurunkan nilainya karena dia itu pengen melihat dunia luar pada umur 9 tahun. Di White Room kalau ada anak yang nilainya itu turun terus-menerus dan nggak ada perkembangan. Maka anak tersebut itu akan dikeluarkan. Shiro itu sepertinya udah pernah muncul pada episode ke-6 animenya season ke-1. Kalau dari gaya Rambuchi ini anak itu mirip sama Shiro. Gimana menurut kalian? Lalu Yugi. Yugi ini salah satu anak yang sering mengobrol bersama Ayanokoji. Gue itu belum bisa pastiin ini anak itu punya perasaan suka ke Ayanokoji atau nggak. Dan kalau dilihat di animenya, ada anak yang selalu berdiri di samping Ayanokoji. Dan kemungkinan anak itu adalah Yugi. Karena kelihatan kalau di volume Zero ini si Yugi itu nempel banget sama Ayanokoji. Beda sama Shiro dan Ayanokoji yang mukanya itu datar, Yugi ini sepertinya karakter yang ceria. Ada salah satu ilustrasi yang dimana nampilin Yugi lagi senyum, lagi ngobrol sama Ayanokoji. Kalau Shiro tadi itu berhasil bertahan di white room sebagai nomor 2, Yugi ini berhasil bertahan sebagai nomor 4 di angkatannya Ayanokoji. Yugi dikeluarkan karena perkembangan Yugi semakin hari itu makin buruk. Dan kondisi mentalnya Yugi itu juga kena. Dia di animenya itu sempat ditampilkan. Kalau ada anak perempuan yang kejang-kejang dan Ayanokoji melihat dengan dingin anak tersebut. Nah kemungkinan anak itu adalah Yugi. Setelah Yugi keluar dari white room dan dirawat di rumah sakit, Yugi itu cuma mau bicara sama Ayanokoji doang. Perkataan orang tuanya aja itu gak didengar sama Yugi. Bahkan orang tuanya Yugi itu sampai menawarkan ingin membeli Ayanokoji. Perlu 10 ginjal kalau mau beli Ayanokoji ya. Dan Ayanokoji itu pernah bilang kalau gak salah di volume 4.5 second year. Kalau dia itu pernah keluar sekali dari white room. Nah mungkin pada saat itu Ayanokoji itu pertama kali keluar menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit Ayanokoji itu kebetulan bertemu dengan Yugi. Yugi nampak gak mau Ayanokoji itu pergi. Tapi Ayanokoji itu meninggalkan Yugi begitu saja. Kalau dari ilustrasinya sih bisa disimpulkan. Yugi itu terlalu bergantung kepada Ayanokoji. Yugi itu ingin bertahan bersama Ayanokoji di white room. Cuma Ayanokoji yang tahu Yugi itu sudah mencapai batas kemampuannya. Ayanokoji itu menyuruh Yugi untuk keluar dari white room. Dan yang menariknya dikatakan kalau Yugi itu punya adik perempuan. Pertanyaannya apakah adik perempuan Yugi ini ada di sekolah elit saat ini. Ada dua karakter sih yang punya wajah mirip dengan Yugi. Pertama yaitu Tsubaki dan kedua Nanase. Bisa aja Nanase atau Tsubaki ini punya niatan terselubungkan masuk ke sekolah elit demi Yugi. Cuma ya Tsubaki lebih besar sih kemungkinannya dia itu adiknya dari Yugi. Bakalan menarik sih kalau misalnya si Shiro dan Yugi ini dibuat muncul lagi ke depannya. Jadi alumni generasi white room keempat itu bakalan berkumpul. Ayanokoji, Shiro, dan Yugi. Harusnya untuk Shiro dia itu masih hidup saat ini ya. Soalnya Shiro itu keluar white room dengan kondisi yang sehat bugar. Tapi untuk Yugi terakhir kali diceritakan dia itu lagi di rumah sakit. Dan kondisi mentalnya itu nggak baik-baik saja. Gue kurang yakin si Yugi itu masih hidup tanpa Ayanokoji atau nggak saat ini. Dan pasti habis ini ada yang ngebandingin Yagami versus Shiro. Mana yang lebih baik di antara mereka? Coba kasih opini kalian ya di bawah tentang hal ini. Yang jelas Shiro itu keluar dari white room pada umur 9 tahun. Sedangkan Yagami dapat pengalaman diajarkan di white room lebih lama sampai umurnya yang ke-16 tahun. Lanjut setelah Shiro keluar dari white room. Dilihatkan bagaimana perkembangan Ayanokoji semakin pesat. Dia itu mampu mengalahkan seorang ahli bela diri ya. Dan merobohkan beberapa orang dewasa. Walaupun Ayanokoji itu sempat mengalahkan beberapa orang dewasa sekaligus. Tapi nyatanya Ayanokoji itu bukan tak terkalahkan. Rekor Ayanokoji di white room itu dia itu 127 kali menang. 17 kali kalah. Dan 64 kali menang berturut-turut. Jadi pada awalnya mungkin Ayanokoji itu sempat kalah juga gitu. Tapi pada akhirnya dia itu menang-menang terus sampai saat ini. Karena fraksi Naoi ada beberapa masalah dengan fraksi Kijima. Membuat Atsumi itu harus menutup white room sementara. Dan Atsumi itu sengaja membiarkan Ayanokoji kabur ke white room. Menariknya disini alasan Atsumi mengirim Shukishiro ke sekolah elit. Adalah untuk mengukur kemampuannya Ayanokoji. Agar kemampuan Ayanokoji itu gak menumpul di sekolah elit. Ayahnya Ayanokoji itu kayaknya udah mempersiapkan banget ya. Tentang Ayanokoji ya. Karena ada masalah internal di fraksi Naoi. Dia itu menggiring Ayanokoji masuk ke sekolah elit. Agar gak disentuh oleh fraksi lain. Ya di volume Shiro ini rada masuk ke ranahnya politik. Dan perkembangan Ayanokoji saat di white room. Yuki bakalan jadi sangat berat Kijis ya. Kalau semisal dia masih hidup ya. Ya volume Shiro ini kelihatan sangat seru. Dengan adanya beberapa karakter baru. Termasuk ada Ayanomama yang udah diungkap. Dan saat gue ngedit video ini. Ternyata ada beberapa informasi baru. Terkait volume baru yang bakal dirilis di tahun depan. Yaitu volume 9 second year. Perasaan volume 8 baru aja juga rilis kemarin ya kan. Eh udah ada bocoran tentang volume 9-nya. Cover dari volume 9 ini diisi oleh temen sekelasnya Ejinoshi. Yaitu si ceweknya bernama Mako. Dan laki-lakinya bernama Watanabe. Mako ini kalau dilihat-lihat itu mirip sama Kei ya. Kucer-kuda rambutnya. Dan ya si Mako ini oke versi rambut hitam. Lalu ada juga bocoran ilustrasi dari Ejinoshi untuk volume ke-9-nya. Hmm tambah kawai ya Ejinoshi. Keliatannya volume selanjutnya bakalan fokus ke kelasnya Ejinoshi. Dan kalian mikir gak sih bocoran ilustrasi untuk next volumenya itu cepet banget munculnya. Dan volume 9 second year-nya ini dijadwalkan rilis pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Akhir tahun ini ada volume 0. Awal tahun disambut dengan volume 9 second year. Full senyum ya kan. Volume 0 bener-bener jadi hadiah yang manis bagi para fandom Yoshitsu untuk mengakhiri tahun 2022 kali ini. Terima kasih.